Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di pojok ceindai Yuk bikin ide jajanan yang enak, simple dan pastinya banyak yang suka ya Selain itu cara bikin dan bahan-bahannya juga mudah didapat Buat yang mau tau cara bikinnya kayak gimana, yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke jadi pertama disini aku udah siapin satu bungkus bihun Aku pake yang merah kaca seperti ini Kita masukkan dulu ke wadah Ini isinya dua keping seperti ini ya Setelah itu kita rendah menggunakan air panas Tutup dan diamkan sampai bihunnya mengembang Setelah mengembang seperti ini, buang airnya Lalu kita potong-potong menggunakan gunting seperti ini biar gak terlalu panjang Jika sudah selesai disini aku udah siapin enam buah cabai keriting Ini kita iris tipis Setelah itu cabai keritingnya kita cincang kasar Jika sudah selesai siapkan tiga batang daun bawang Ini daun bawangnya kita iris tipis juga Oke jadi setelah itu disini aku juga udah siapin satu buah wortel Dan wortelnya kita parut seperti ini ya Oke jadi selanjutnya langsung aja siapkan wadah Lalu masukkan lima buah tahu putih Setelah itu kita haluskan Jika sudah selesai masukkan cabai keriting yang sudah dipotong-potong Daun bawang Wartel yang sudah diparut Bihun Dan satu butir telur Untuk bumbunya masukkan 3 per 4 sendok makan kaldu ayam Setengah sendok makan MSK 1 per 4 sendok makan garam Dan 1 per 4 sendok makan merica bubuk Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata Jika sudah selesai masukkan juga 100 gram tepung terigu Ini kita aduk kembali Jika sudah selesai langsung aja siapkan wadah Lalu kita olesi wadah dengan minyak goreng Wadah ini bakalan kita pakai untuk mengukus Jadi pastikan wadahnya yang anti panas Jika sudah selesai langsung aja kita ratakan Lalu kukus selama 25 menit Nah jadi setelah 25 menit Ini bisa kita cek Menggunakan tusuk sate Kalau gak ada yang menempel Itu tandanya udah mateng ya Setelah agak dingin Langsung aja kita pindahkan ke alas Setelah itu kita potong-potong Disini aku mau potong kotak seperti ini Untuk ukurannya kira-kira satu ruas jari ya Nah jadi bentuknya agak melulu harus kotak seperti ini ya Bisa juga kita potong stick memanjang Ataupun bentuk bulat menggunakan cetakan Nah jadi kalau udah seperti ini Bisa langsung kita simpan di freezer Dan tahan sampai satu bulan Kalau mau langsung kita goreng Gunakan minyak yang sudah panas Dengan api kecil Gunakan minyak yang sudah panas Kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Goreng yang sisanya sampai habis ya Nah oke dan ini adalah Olahan tahu dan bihun yang udah jadi Bisa kita kemas menggunakan cupcake seperti ini Atau bisa juga menggunakan Steroform maupun mika plastik Dan untuk referensi harga jualnya Bisa kita jual dengan harga seribuan per satu potongnya Nah jadi biar lebih cantik Bisa kita tambahkan potongan cabai keriting di atasnya seperti ini Bisa juga menggunakan saus dan mayonis Jadi untuk rasanya ini enak banget ya Kriuk di luar dan lembut banget di dalam Pokoknya wajib banget kalian coba Jadikan ide usaha atau cemilan di rumah Oke kalau gitu selamat mencoba Dadah bye bye